6 hari menuju akad nikah, pria ini malah pergoki calon istrinya selingkuh. Putus cinta memang menyakitkan, tapi bagaimana rasanya ketika putus cinta menjelang 6 hari akad nikah karena pasangan selingkuh? Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Itulah yang dirasakan oleh seorang pria bernama Alfi Fahri yang mengunggah video mengenaikan dasnya kisah cinta yang tinggal menghitung hari menuju ke jenjang pernikahan. Alfi mengunggah video Maulida, calon istrinya yang dalam video terlihat mengenakan baju hijau sedang boncengan mesra di atas motor. Usut punya usut, Maulida main serong di belakangnya selama ini dan akhirnya diketahui olehnya. Melihat calon istrinya selingkuh dengan pria lain, tentu Alfi sakit hati berat. Apalagi perselingkuhan tersebut terbongkar dalam kurun waktu 6 hari sebelum hari pernikahan yang telah dipersiapkannya. Sudah di depan mata akan menyongsong hari bahagiannya itu, bak tersambar petir, dirinya sangat sok berat. Tanpa berpikir panjang, dirinya langsung membakar undangan pernikahan yang harusnya sudah dibagikan. Pupu sudah impiannya untuk membina rumah tangga bersama pujaan hatinya itu. Hatinya pun hancur berkeping-keping. Meski begitu, Alfi berusaha tabah. Ia mencoba berpikir jernih untuk mengambil hikmah dari kejadian ini. Tidak ada pembenaran dalam sebuah pengkhianatan. Bisa jadi itu merupakan cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Maulida bukanlah jodoh terbaik untuknya. Alfi berpesan semoga apa yang dilakukan kekasihnya itu tidak menjadi penyesalan di kemudian hari karena sudah menyanyiakan dirinya. Tak lama berselang, Alfi juga sempat mengunggah tangkapan layar chat dari Maulida yang murka lantaran kisah mereka menjadi viral. Bahkan, Maulida mengancam akan melaporkan ke pihak berwajib. Namun, belum ada kelanjutannya sampai saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!